Selamat pagi adek-adeek, jumpa lagi di Ibadah Anak. Yeay, masih inget gak sama kita-kita disini? Kayaknya harus diingetin lagi nih Kak. Oh iya, kenalan dulu yuk. Yuk. Jadi nama aku Kak Rahel. Nama aku Kak Vina. Saya Bu Uci. Nama saya Kak Elois. Nah, udah kenal ya. Oh iya, tadi kita lupa tanya kabar ya Kak. Gimana nih kabarnya di rumah? Harusnya sih kabar baik Kak. Ya, semoga kalian baik-baik aja ya. Sekarang sebelum kita mulai ibadahnya, kita nyanyi dulu. Mau nyanyi apa? Kita akan menyanyikan lagu, Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, Karena ini hari bahagia, Kita berkumpul, Kita berkumpul dari satu, Puji Tuhan, Puji Tuhan semesta itu, Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Tepuk tangan wajah berseri, Hilang tangan wajah, Hilang tangan hati yang seri, Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata, Mama yang diberikan kita, Mari kita bersukaria. Hari kita bersukaria, Karena ini hari bahagia, Kita berkumpul, Kita berkumpul dari satu, Puji Tuhan, Puji Tuhan semesta itu, Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, Hilang tangan hati yang seri, Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata, Mama yang diberikan kita, Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Yeay, yang di rumah, Udah bersukaria belum nih? Udah nih Kak. Ya, sebelum kita mulai ke firman, kita berdoa dulu ya, disilahkan untuk Bu Uci. Baik adik-adik, mari kita berdoa, sikapnya yang manis ya. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas berkat-berkatmu dari ini. Tuhan, saat ini kami sedang melakukan ibadah anak, Tuhan kiranya Tuhan pimpin dan sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, dan kiranya kami dapat menyelesaikannya dengan baik dan lancar. Dan kami juga berdoa, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firmanmu, kiranya Tuhan mampukan kami untuk kami dapat mendengar firmanmu, memahami firmanmu, dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni dosa dan selan kami Tuhan, ajar kami untuk selalu saling mengasihi, saling menyayangi. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin, terima kasih Ibu Uci. Ya, sama-sama. Sekarang kita mau menyanyikan lagu sebelum kita mendengarkan firman dari Ibu Uci. Ya, nyanyi lagu Jangan Lelah. Jangan Lelah Bekerja di larangnya Tuhan Roh kudus yang beri kekuatan Yang mengajak dan menopang Tidak ada lelah Bekerja bersamamu Tuhan Yang selalu mencukupkan Atas segalanya Rantakan tanah bergelombang Timbunlah tanah yang berubah Menjadi siap dibangun Di atas dasar iman Rantakan tanah bergelombang Timbunlah tanah yang berubah Menjadi siap dibangun Di atas dasar iman Untuk Ibu Uci, dipersilahkan Terima kasih Kak Eloise Kak Rahel, Kak Vina Baik adik-adik Halo adik-adik Selamat pagi Selamat hari Minggu Selamat mengikuti ibadah anak hari ini ya adik-adik Gimana adik-adik sudah siap Untuk mengikuti ibadah anak hari ini? Ya adik-adik meskipun Saat ini ibadah kita masih harus berlangsung Secara online adik-adik Tapi Ibu Uci berharap Adik-adik semua di sini Tetap semangat ya Mengikuti ibadah anak Hingga selesai nanti ya adik-adik Nah adik-adik Hari ini kita akan Belajar bersama-sama firman Tuhan ya Yang akan kita ambil Dari kitab perjanjian baru Namun sebelumnya Untuk adik-adik siapkan dulu arkitabnya ya Untuk adik-adik yang Sudah bisa membaca Nanti boleh membaca bersama-sama dengan Bu Uci Dan untuk adik-adik yang Belum bisa membaca Boleh mendengarkan Bu Uci membaca ya Atau boleh minta tolong Bapak atau Ibu di rumah Atau kakak Untuk membantu membacakan Bagaimana sudah siap semua ya adik-adik Baik mari kita akan membaca firman Tuhan Rumah ibadat Dan memberitakan Injil Kerajaan Surga Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan Melihat orang banyak itu Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka Karena mereka lelah dan terlantar Seperti domba yang tidak bergembala Maka katanya kepada murid-muridnya Tuwayan memang banyak Tetapi pekerja sedikit Karena itu Mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuwayan Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja Untuk tuwayan itu Kemudian kita lanjutkan di pasal yang ke-10 Ayatnya yang satu ayah Yesus memanggil ke-12 muridnya Dan memberi kuasa kepada mereka Untuk mengusir roh-roh jahat Dan untuk melenyapkan segala penyakit Dan segala kelemahan Nah adik-adik Demikian ya firman Tuhan Adik-adik Buji mau tanyaan ya untuk adik-adik Firman Tuhan yang kita baca ini tadi Menceritakan tentang siapa ya Siapa? Tuhan Yesus Ya adik-adik Firman Tuhan kita ini Menceritakan tentang Tuhan Yesus Tuhan Yesus sedang ngapain ya adik-adik Ada yang tahu? Sedang jalan-jalan? Ya boleh adik-adik Atau Tuhan Yesus sedang berkeliling kota? Ya boleh juga ya adik-adik Jadi firman Tuhan kita di Injil Matius ini Menceritakan tentang Tuhan Yesus yang berjalan-jalan Berkeliling kota dan desa adik-adik Kira-kira untuk apa ya adik-adik Tuhan Yesus melakukan perjalanan ini? Apakah untuk refreshing? Seperti kita kalau jalan-jalan itu ya adik-adik Tujuannya untuk refreshing Apakah seperti itu? Tidak ya adik-adik Tuhan Yesus melakukan perjalanan Dari desa dan kota ini adik-adik Adalah untuk melakukan banyak perbuatan adik-adik Atau juga kegiatan ya adik-adik Nah diantaranya Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit Tuhan Yesus juga mengajar di rumah-rumah ibadah Selain itu Tuhan Yesus juga memberitakan tentang Kerajaan surga kepada orang-orang ya adik-adik Nah adik-adik Ternyata banyak sekali ya pekerjaan yang dilakukan Tuhan Yesus ya adik-adik Dan dalam perjalanannya ini Tuhan Yesus melihat banyak orang-orang yang ternyata Membutuhkan pertolongan adik-adik Ada yang sedang sakit Ada yang sedang kelaparan Ada yang sedang bersedih Nah adik-adik Mereka Orang yang sedang membutuhkan pertolongan ini Seolah-olah tidak memiliki harapan lagi ya adik-adik Sehingga Tuhan Yesus Tergerak hatinya Oleh karena belas kasihan Untuk menolong Orang-orang yang sedang mengalami kesusahan ini ya adik-adik Ya Tuhan Yesus Ingin agar orang-orang ini Boleh kembali dipulihkan Kembali sehat ya adik-adik Agar mereka dapat Memperoleh pengharapannya lagi Dan mereka Percaya kepada Tuhan Yesus Sehingga mereka bisa diselamatkan Namun adik-adik ternyata Banyak sekali adik-adik orang-orang yang sedang mengalami kesusahan ini ya adik-adik Dan tentu saja Tuhan Yesus akan kerepotan sekali Kalau melakukannya seorang diri Sehingga Tuhan Yesus membutuhkan Teman atau orang lain ya adik-adik Untuk membantu Pekerjaan atau pelayanannya Tuhan Yesus ini Terus apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya adik-adik Tuhan Yesus kemudian memanggil murid-muridnya Ada berapa jumlah murid Tuhan Yesus? Ada berapa Kak Rahel? Kak Vina? 12 ya betul Ada 12 murid Tuhan Yesus adik-adik Dan mereka dipanggil Tuhan Yesus Untuk membantu pekerjaan Tuhan Yesus Mereka diberi kuasa Untuk dapat menyembuhkan dan memulihkan orang-orang ya adik-adik Sehingga Tuhan Yesus dan muridnya ini Dapat saling bekerja sama untuk Dan membantu ya adik-adik Untuk menolong orang-orang yang sedang mengalami kesusahan Nah adik-adik Demikian ya kisah dari Injil Matius ini ya adik-adik Dan adik-adik Saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan Kita juga loh diminta oleh Tuhan Yesus Untuk menolong orang-orang yang sedang mengalami kesusahan Ya kita diminta oleh Tuhan Yesus Untuk lebih memperhatikan sekitar kita Atau lingkungan kita ya adik-adik Agar kita bisa tahu Kalau ada orang lain yang memerlukan pertolongan kita ya adik-adik Ya misalnya Kalau ada teman kita yang sedang sakit Kita bisa loh adik-adik Menjenguknya dan mendoakannya Terus kalau ada teman kita yang sedang bersedih Kita bisa menghiburnya Atau mungkin kalau kita melihat tetangga kita Atau saudara kita yang sedang mengalami kekurangan makanan Kita bisa membantunya dengan Berbagi dengan apa yang kita punya ya adik-adik Ya tapi kan Saat ini Kita sedang tidak bisa kemana-mana Kita sedang harus di rumah dulu ya adik-adik Terus sekolah harus di rumah Jadi kita tidak bisa ketemu dengan teman-teman kita Tidak bisa ketemu dengan orang banyak dulu ya adik-adik Memang adik-adik saat ini karena ada wabah virus corona Kita harus berada di rumah dulu ya adik-adik Untuk sekolah harus di rumah Bekerja juga di rumah Jadi kita memang harus membatasi diri Untuk bertemu dengan orang lain Terus Apa yang harus kita lakukan ya untuk menolong orang lain Nah adik-adik Bu Uji mau mengajak adik-adik nih Untuk memperhatikan nih Apa sih yang dilakukan ibu kita saat Di rumah setiap hari Apakah ibu memasak Apakah ibu mencuci baju Menyetrika Terus apa lagi ya ibu itu Apakah ibu membersihkan rumah Mengepel Menyiram tanaman Menyapu halaman Waduh Ternyata banyak sekali ya adik-adik Pekerjaan ibu kita saat di rumah Belum lagi ada ibu kita loh Yang juga harus Bekerja di luar rumah Jadi semakin banyak pekerjaan ibu-ibu Ibu kita saat di rumah ya adik-adik Nah adik-adik Kita bisa loh membantu ibu kita Saat kita sedang di rumah adik-adik Yang paling mudah dulu Paling sederhana nih Adik-adik bisa Bangun pagi Terus berdoa Terus Mersihkan tempat tidur Terus mandi Terus mengerjakan tugas-tugas sekolah Tanpa harus disuruh adik-adik Wah itu sudah hebat sekali Itu sudah bisa membantu Bapak ibu kita ya Terus atau adik-adik juga bisa nih Habis main-main Atau habis membuat sesuatu Mainannya langsung Dirapikan ya Dimasukkan ke tempatnya Atau kalau habis membuat sesuatu Sampah boleh dibuang di tempat sampah Alat-alat dimasukkan lagi Sehingga rumah menjadi rapi lagi ya adik-adik Atau adik-adik bisa nih Membantu ibu memasak di dapur Bisa nih membantu memetik sayuran Atau apa ya mencuci sayuran Atau untuk ini Adik-adik yang cowok nih Yang lebih kuat Bisa bantu ngulek sambal Ya pasti enak ya Enak ya kalau Pemakan Pakai sambal Hasil ulekan sendiri ya Pasti lebih enak Adik-adik nanti makannya pasti banyak Terus ada lagi apa lagi ya Bisa kita bantu ibu ya Kita bisa menyapu lantai Mengepel Menyiram tanaman Dan lain sebagainya adik-adik Ternyata banyak juga yang bisa kita lakukan di rumah ya Untuk membantu orang tua kita Nah adik-adik Kita harus selalu ingat nih Pesan dari Tuhan Yesus Agar kita selalu saling membantu dan melayani Membantu orang lain Itu bisa dimulai dari keluarga kita dulu adik-adik Ya adik-adik bisa kan Sanggup kan Harus bisa ya adik-adik Nah adik-adik Cukup sekian dulu ya Kita belajar arkitabnya bersama-sama Namun Sebelum waktu saya kembalikan pada Kak Rahel, Kak Fina dan Kak Elois Bu Ucik mau mengajak adik-adik nih Untuk Membuat sesuatu Membuat keterampilan yang sesuai tema Apa ya kira-kira Yuk kita lihat Hari ini Bu Ucik mau mengajak adik-adik nih Membuat apa ya ini Diorama ya adik-adik ya Ini temanya Sesuai dengan apa yang sudah kita Bicarakan tadi ya adik-adik Tentang Melayani ya adik-adik Atau membantu orang lain Hari ini Ini temanya Membantu ibu di rumah Ini ada anak yang sedang Menyiram tanaman Dan ada anak yang sedang Membuang sampah di tempatnya ya adik-adik Nah gimana nih cara membuatnya ya adik-adik Yuk kita persiapkan dulu Alat dan bahannya ya adik-adik Pertama kita siapkan dulu nih adik-adik Kertas kardus bekas ya Seperti ini ya adik-adik Ini Bu Ucik pakai kertas kardus susu Adik-adik boleh pakai kertas kardus apa saja ya Yang penting kertasnya agak tebal ya adik-adik Terus yang kedua kita siapkan nih Kertas warna putih ya adik-adik Seperti ini Ini juga boleh pakai kertas bekas Bu Ucik pakai kertas bekas kalender ya adik-adik Terus kita siapkan nih Alat-alatnya Ada gunting Nah adik-adik ini karena kita memakai gunting Hati-hati ya memakainya ya Untuk adik-adik yang belum begitu mahir Boleh minta tolong nih Sama bapak, ibu atau kakak di rumah ya Terus peralatan selanjutnya Ada pensil warna Boleh crayon, boleh pensil warna ya adik-adik Ini untuk mewarnai nanti ya adik-adik Kemudian ada spidol untuk menggambar Dan yang terakhir ada lem adik-adik Untuk nanti menempelkan ya Terus gimana ini cara membuatnya ya Yuk pertama-tama kita buat alasnya dulu ya adik-adik Ini alasnya Ini kertas kardus kita ada yang kotak ini ya adik-adik Ini boleh digunting nih Di sebesar ini ya adik-adik Digunting nanti jadinya seperti ini adik-adik Seperti ini ya adik-adik Dan kertas kardusnya ini kita tempeli warna putih Dengan kertas yang warna putih tadi yang sudah kita siapkan ya Jadinya seperti ini ya adik-adik Ukurannya sebesar ini Ini untuk alasnya Terus langkah selanjutnya kita buat apa ya Nah kita buat gambar diuramanya adik-adik Terus kita juga menentukan tema Yang penting kita menentukan tema dulu ya adik-adik Kita mau temanya seperti apa Nah kalau Bu Uci ini kan temanya membantu orang tua Ini Bu Uci menggambar ini apa Pohon sama juga menggambar rumah adik-adik Kita gambar ya adik-adik Seperti ini Nah ini karena Bu Uci itu enggak jago gambar ya adik-adik Bu Uci bisanya cuma menggambar rumah sama pohon ini Nah untuk anak-anak yang sedang membantu orang tua Bu Uci nyari di buku yang sudah tidak terpakai Terus Bu Uci gunting ya adik-adik Nah adik-adik boleh menggambar semua Kalau jago menggambar ya Atau boleh seperti Bu Uci mengambil dari buku yang sudah tidak terpakai Oke terus selanjutnya Kita gunting ya adik-adik Rumahnya ini kita gambar terus Kita warnai dulu adik-adik Ini kita gambar dulu rumahnya Dan untuk orang-orangnya kita gunting Terus sekalian kita warnai ya adik-adik Baik seperti ini ya Terus setelah itu kita gunting adik-adik Jadi seperti ini ya Di gunting dan semuanya juga di gunting seperti ini Lalu kita tempelkan di kardus yang tadi sudah kita siapkan Kita tempelkan seperti ini ya adik-adik Terus nanti hasilnya seperti ini Jadi kertasnya jadi tebal ya adik-adik Ini kita gunting adik-adik Kertasnya Bikin stick seperti ini adik-adik agak panjang ya Untuk gambar yang lebih besar kita guntingnya sticknya agak panjang seperti ini Kemudian untuk yang Untuk gambar yang agak pendek ini kita gunting sticknya juga seperti ini Terus gimana cara membuatnya ya Yuk kita buat caranya Kita tekuk dulu adik-adik yang bawah sini Terus kita tekuk lagi ke dalam ini sedikit saja Terus yang atas sendiri juga kita tekuk lagi ke dalam Nah nanti hasilnya seperti ini ya adik-adik Terus ini kita tempel nih di tadi di rumah ini adik-adik Coba contohnya Seperti ini Coba kita tempel caranya gini ya adik-adik Menempelnya Nah jadi segitiga gini adik-adik Dan ini harus sejajar ya Dengan alasnya biar nanti bisa berdiri seperti ini Oke kalau kita sudah Nah tanya kita lem dulu ya yang ujung-ujungnya Pakai lemnya tadi adik-adik Ini kita rekatkan dulu ya Ini membutuhkan kesabaran ya adik-adik Misalnya merekatnya Agak sedikit lama ya Nunggu kering dulu ya Ini di tengah-tengah ya adik-adik Ini tunggu dulu Perlu kita tiup Biar cepat kering Wah agak susah ini memang Nah adik-adik Seperti ini ya Kalau sudah kering ya kira-kira Nah terus adik-adik ini sudah bisa berdiri loh ini adik-adik Nih ya terus adik-adik sama nih Bikin semuanya juga diberi Alat penyangga ini ya adik-adik semuanya sama Nanti adik-adik tinggal ini Meletakkan di sini menurut Keinginan adik-adik sendiri Mau diletakkan di mana rumahnya Orangnya Nanti kalau sudah Tinggal kita lem di bagian bawah sini adik-adik Nih terus Kita retakkan di sini Nah sudah ya Sudah jadi adik-adik dioramanya Jadinya seperti ini ya adik-adik Nah adik-adik Demikian keterampilan kita kali ini Adik-adik bisa mencobanya di rumah Untuk mengisi waktu luang adik-adik ya Dan terima kasih semoga bermanfaat Waktu dan acara nih Saya kembalikan pada Kak Rahel Kak Vina dan Kak Elois Monggo Terima kasih Bu Uci Sama-sama Nah tadi kan kita sudah mendengarkan firman nih Kita diajarkan untuk bisa berbuat baik kepada sama Terutama ke keluarga kita Terlebih dahulu baru ke orang lain Terus kita juga sudah membuat Apa Kak Rahel? Kita membuat keterampilan diorama Dari Bu Uci juga Terima kasih Bu Uci Pasti yang di rumah juga hasilnya bagus-bagus ya Pasti bagus Kak Sekarang kita buat pujian penutup Kita mau menyanyikan satu lagu Lagunya apa Kak Rahel? Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Sekarang dan selamanya Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Sekarang dan selamanya Dalam Yesus kita bersaudara Sekarang sebelum kita menutup ibadah anak Sudah selesai Terima kasih ya Sampai ketemu minggu depan Dadah 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 Terima kasih.